Intro Kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov ke Serbia terpaksa dibatalkan pada Senin 6 Juni kemarin. Penyebabnya sejumlah negara Uni Eropa dan anggota NATO menutup wilayah udara mereka. Tindakan tersebut langsung membuat Lavrov marah besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengecam NATO dan Uni Eropa karena menggunakan cara terendah untuk menekan negara lain. Pernyataan itu muncul setelah Bulgaria, Makedonia Utara, dan Montenegro menutup wilayah udaranya. Tindakan itu membuat pesawat yang ditumpangi Lavrov dan rombongan gagal menuju Serbia. Lavrov bahkan sampai tak habis pikir dengan penutupan wilayah udara tersebut. Menurutnya, tindakan itu sama saja dengan merampas hak negara berdaulat untuk menjalankan kebijakan luar negerinya. Dikutip dari Rusia, Sergei Lavrov kemudian berpendapat bahwa kunjungannya ke Serbia dianggap sebagai ancaman oleh Barat. Menteri Luar Negeri itu juga menyatakan bahwa rekannya dari Serbia, Nikola Selakovich, telah diundang untuk segera datang ke Moskow. Ia berharap agar Uni Eropa tak akan menghalanginya sama seperti yang telah ia alami. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut penutupan wilayah udara untuk pesawat Lavrov sebagai tindakan bermusuhan terhadap Rusia. Namun, Peskov menambahkan bahwa mereka hanya dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi diplomasi Rusia. Misi dan tugas penting antara Lavrov dan Serbia dipastikan tidak dapat dicegah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!